Apakah teman-teman seorang youtuber pemula seperti saya? Dan teman-teman masih bingung mau konten kayak gimana? Padahal tahun 2023 itu lagi maraknya sama teknologi yang namanya AI atau orang menyebutnya teknologi kecerdasan buatan. Kira-kira AI bisa bantuin kita bikin konten gak ya? Oke simak aja video ini sampai habis. Jangan di skip, karena akan dibahas langkah demi langkah beserta contoh videonya. Hey, welcome to my youtube channel. Channel ini berisi konten seputar review teknik dan cara mancing ikan dari seluruh penjuru dunia. Ada juga beberapa video ringkasan materi seputar pekerjaan saya sebagai seorang dosen yang memiliki konsentrasi di bidang teknologi informasi, cyber security, dan keamanan jaringan. Ada juga beberapa konten seputar ide kreatif pembuatan video agar nanti jadi video yang bagus dan menarik untuk ditonton. So teman-teman, please enjoy to my youtube channel. Pertama-tama masuk dulu ke chat GPT ya. Nanti teman-teman tanya aja di sana, kira-kira mau bikin konten dengan konteks apa? Ini sebagai contoh, saya mau bikin konten tentang mancing. Gimana caranya dapetin ikan besar? Setelah itu nanti keluar jawaban. Nah, jawaban-jawaban ini yang perlu kita ingat dan kita cari kunci pembuatan kontennya nanti ya. Kita butuh bantuan web lain seperti pexel contohnya, agar kita bisa download footage secara gratis sesuai keterangan dan informasi yang diberikan dari openchat AI tadi. Perlu teman-teman ketahui bahwa video-video yang ada di pexel itu memiliki lisensi CC0 atau Creative Common Zero. Itu berarti video-video ini bisa digunakan di youtube secara gratis untuk kepentingan personal ataupun komersil tanpa menyertakan kredit. Setelah itu kita gunakan translator, karena inputan dari pexel tidak menerima bahasa Indonesia. Dia hanya bisa mencari apabila kita request dalam bahasa Inggris ya. Kemudian sesuaikan materi dengan video yang ada, kemudian didownload satu persatu. Pastikan semua video sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan di openchat AI tadi ya. Kalau teman-teman bingung milihnya, pilih yang sesuai kata kunci dari keterangan yang diberikan. Misal jawaban dari openAI adalah menggunakan umpan yang sesuai dengan jenis ikan yang Anda incan. Nah teman-teman di sini bisa cari footage atau video pendek dengan kata kunci umpan, atau lur, atau fishing lur. Setelah dirasa cukup mengumpulkan potongan-potongan video yang teman-teman sukai, sekarang masuk ke sesi pengeditan. Di sini saya menggunakan Final Cut Pro dan saya menyusun video-video pendek tadi disertai dengan semua keterangan yang diberikan. Akan lebih menarik jika kita tambahkan suara musik. Kemudian kita beri opening, kita beri bumper juga, kemudian memastikan narasi yang diberikan ke openAI tadi, dan usahakan sesuai antara narasi dengan video agar tidak ada misleading informasi ya teman-teman. Setelah semuanya selesai, kita bisa proses finishing. Dan berikut contoh videonya, selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!